Terima kasih pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kebelas yang dari saya sendiri Ihwan dan rekan saya Bapak Kokoh Adhijaraka akan mempresentasikan review dari jurnal yang merupakan salah satu dari tugas mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Tatang dan Profesor Dr. Insinyur Riwijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Innovation Ecosystem oleh Tomas dan Ausio yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2019. Outline dari presentasi ini yang pertama adalah tinjauan penelitian, kemudian objek penelitian, permasalahan atau rumusan masalah, kemudian metode penelitian, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan, catatan, dan saran. Terkait dengan tinjauan penelitian, saat ini konsep ekosistem inovasi semakin banyak digunakan seperti ekosistem bisnis, ekosistem teknologi, ekosistem platform, ekosistem mirah usaha, dan ekosistem pengetahuan. Heterogenitas konseptual dan aplikasi konsep ekosistem inovasi memberikan kontribusi pada konseptual dan teknologi yang tidak jelas. Hal ini mengancam penggunaan konsep ekosistem inovasi dalam mawasan kumulatif. Penelitian ini bertujuan untuk mereview kembali konsep yang sudah ada dan menganalisa inkonsistensi dan membangun kerangka kerja terpadu yang dapat membantu untuk memahami dan mengelola inovasi ekosistem secara menyeluruh. Penulis memberikan tinjauan literatur tentang ekosistem inovasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan mengusulkan kerangka kerja. Untuk objek penelitian, objek penelitian dari jurnal ini ada dua, yaitu konsep ekosistem inovasi secara umum, dan yang kedua adalah pengembangan kerangka kerja atau pengorganisasian yang lebih fokus dan dapat digunakan untuk memahami dan mengelola ekosistem inovasi dengan lebih baik. Untuk rumusan masalah, konsep ekosistem inovasi memberikan metafora yang menarik untuk menggambarkan kolektif pelaku organisasi yang hidrogen namun saling melengkapi, yang secara bersama-sama menciptakan semacam sistem level output. Konsep ini telah diadopsi oleh berbagai macam perspektif keilmuan dengan penekanan fenomenologis dan konseptual yang bervariasi seperti ekosistem bisnis, ekosistem platform, ekosistem inovasi, ekosistem inovasi, ekosistem inwira usaha, dan ekosistem pengetahuan. Keberagaman konsep dan aplikasi ekosistem inovasi telah berkontribusi pada tataan konseptual dan teknologi yang membingungkan. Metode penelitian di sini terdiri dari identifikasi dari dimensi utama proliferasi, kemudian penentuan karakteristik dari ekosistem inovasi, penyusunan tipologi, dan identifikasi dinamika ekosistem inovasi. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan dimensi proliferasi, karakteristik ekosistem inovasi, tipologi, dan dinamika ekosistem inovasi. Dimensi utama proliferasi itu terdapat dua dimensi, yang pertama adalah output dari ekosistem, yaitu inovasi itu sendiri. Inovasi dapat merujuk pada keluaran dari proses inovatif, misalnya produk, layanan, proses, model bisnis, dan pengetahuan, serta proses itu sendiri. Untuk tujuan kerangka kerja pengorganisasian dikelompokkan dalam tiga kategori besar, yaitu inovasi yang mencakup produk dan layanan, serta menggambarkan situasi di mana output dari beragam peserta ekosistem yang tidak terkoordinasi secara formal menyatu atau dapat dirangkai menjadi sebuah penawaran yang koheren di tingkat ekosistem yang ditunjukkan untuk audiens tertentu. Kemudian, inovasi yang mencakup penemuan dan penerapan cara baru yang inovatif dalam penciptaannya, memberikan dan menangkap nilai atau inovasi model bisnis. Kemudian terakhir adalah inovasi yang mengidentifikasikan produk pengetahuan yang baru. Biasanya berbasis penelitian, sebuah output yang sebelumnya telah dibajari secara ekstensif di bawah rubik sistem inovasi regional. Dimensi yang kedua adalah unit analisis atau dengan penekanan tematik yang terkait. Secara umum, konsep ekosistem dapat diterapkan pada berbagai tingkatan atau unit analisis. Elastisitas ini juga mencirikan konsep ekosistem biologis yang memiliki jenis dan ukuran yang beragam dan merupakan salah satu kategori dari berbagai macam sistem fisik alam semesta yang bergisah dari alam semesta secara keseluruhan hingga atom. Dalam manajemen, elastisitas serupa juga dapat diamati. Sebagai contoh, ekosistem inovasi yang dibagi pada berbagai tingkat analisis yang spesial, terkait dengan uang, mulai dari pinggiran kota, kota regional hingga nasional, bahkan global. Dan unit analisis yang terkait dengan non-spesial atau tidak terikat dengan ruang. Konsep ini digunakan untuk merujuk pada usahaan inti dan para pelengkap serta pemasuknya yang tidak perlu berada pada ruang yang sama selama mereka termasuk dalam sektor yang sama. Itulah dua titansi utama dari proliferasi. Berikutnya adalah karakteristik ekosistem inovasi. Terdapat empat karakteristik di dalam ekosistem inovasi. Yang pertama adalah komunitas yang hidrogen. Jadi komunitas yang hidrogen ini muncul dari fakta bahwa peserta konstituen mereka berasal dari berbagai industri dan sektor, termasuk di dalamnya itu adalah pelanggan yang itu disampaikan oleh Moreh, kemudian secara eksplisit karasi Wreck, Brunel, dan Mahajan itu menyemasukkan pesaing. Kemudian juga di dalam komunitas itu juga termasuk di dalamnya adalah peserta non-pasar seperti universitas dan lembaga penelitian, dan juga organisasi pemerintah seperti otoritas pengatur, lembaga penetap standar, dan lembaga peradilan. Karakteristik berikutnya adalah ekosistem level output. Eksistem inovasi memfasilitasi generasi kolektif keluaran dari sistem level output. Dalam arti bahwa komunitas hidrogen secara kolektif menghasilkan keluaran yang lebih besar daripada yang dapat dihasilkan oleh satu peserta saja. Jadi dalam satu ekosistem akan mengeluarkan beberapa level output yang bervariasi sehingga bisa menjadi pilihan dari market atau pasar untuk memilih mana yang akan dipilih atau dibeli. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah ketergantungan atau keterikatan antara anggota ekosistem. Dalam biologi, saling ketergantungan ekosistem umumnya disebut simbiosis timbal balik. Dan terjadi ketika spesies yang tidak terkait bertukar bahan, energi, atau informasi dengan cara yang saling menghubungkan. Dalam istilah manajemen, saling ketergantungan antara pasir simpan ekosistem yang hidrogen sebagai sebagian besar dipertimbangkan dari prospektif teknologi, ekonomi, dan pengetahuan. Jenis-jenis ketergantungan itu terkait dengan ketergantungan teknologi di mana para pelaku hidrogen dalam ekosistem memiliki spesialisasi bersama. Sebagai contoh, dalam ekosistem dalam komunikasi, organisasi yang berbeda memiliki spesialisasi yang sama ketika satu organisasi memasuk teknologi. Berikutnya adalah ketergantungan ketika keterikatan di mana yang diterima setiap anggota dari partisipasi dalam ekosistem bergantung pada kesetiaan penawaran atau ketergantungan dalam hal ekonomi. Saling ketergantungan ekonomi dapat terjadi ketika ekosistem inovasi memiliki skala dan ruang lingkup yang ekonomis. Ketergantungan kognitif di mana peserta ekosistem memiliki seperangkat atau pola-pola historis yang dibangun secara sosial dan historis dari praktik-praktik material, asumsi, nilai, kepercayaan, dan aturan yang menyediakan aturan formal dan informal dari tindakan, interaksi, dan interpretasi yang memadu dan membatasi para pengambil keputusan. Untuk karakteristik berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Kokoh. Terima kasih Pak Hewan atas wakunya. Jadi untuk karakteristik ekosistem inovasi yang keempat, itu adalah tata kelola yang khas, yang membedakan ekosistem inovasi dibandingkan konstruk-konstruk yang lainnya, bahwa hubungan antar peserta di ekosistem tersebut tidak sepenuhnya ditentukan secara kontraktual, ataupun juga tidak bersifat secara hirarkis, menurut Bulati. Dari Jakobit juga mendefinisikan ekosistem itu harus dilihat sebagai solusi pembeda dari tantangan, tata kelola yang terdistribusi, yang ditandai dengan spesialisasi bersama dari para pelaku ekosistem. Interaksi tersebut dikoordinasikan oleh struktur yang selaras dan bersama-sama untuk memungkinkan dalam peserta ekosistem yang dalam satu spesialisasi mempunyai peran spesifik dan tidak harus dalam suatu kontrak yang formal. Dirangkum oleh APNER bahwa untuk identifikasi ekosistem bersama ini nantinya akan menggeser perspektif peserta ekosistem yang tadinya individu menjadi kolektif. Sehingga ekosistem bersama yang menghadapi tantangan bersama, memiliki tanggung jawab bersama, nanti mereka akan mendefinisikan sendiri dan mengatur serta menghadapi resiko yang saling-saling terkait. Selanjutnya terkait materi atau metode tipologi ekosistem inovasi. Nah, dari uraian sebelumnya, definisi dari ekosistem inovasi adalah sebuah komunitas yang terdiri dari pelaku yang heterogen, saling keterkaitan atau ketergantungan, dan dikoordinasikan melalui struktur yang selaras secara kolektif untuk menghasilkan beberapa level output. Nah, dari definisi ini, tipologinya nanti untuk mengorganisasi konsep ekosistem dibagi menjadi dua dimensi. Yang dimensi pertama adalah dimensi ekosistem output. Kalau kita lihat di tabel, ada di sisi sebelah yang baris. Nah, di situ ada value proposition, business model innovation, dan knowledge atau pengetahuan. Sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi dari komunitas. Jadi, dinamika komunitas di kolom-kolom yang ke atas. Itu ada komunitas dinamik, output kreasi bersama, sama manajemen yang saling terikat, ketergantungan. Dari dua dimensi tersebut, ada beberapa ekosistem inovasi yang bisa dikelompokkan. Yaitu ekosistem inovasi sendiri, yaitu ekosistem yang menunjukkan penawaran nilai dari ekosistem level sebagai ekosistem level output. Konseptualisasi ini muncul dari literatur strategi. Ekosistem inovasi adalah tempat multi pemangku kepentingan untuk produksi nilai yang seringkali memiliki platform atau seberangkat standar kompabilitas teknologi serta mekanisme penyelarasan yang memungkinkan produksi di tingkat ekosistem. Pada ekosistem inovasi ini terdapat tiga jenis ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem bisnis. Yang kedua, ekosistem inovasi itu sendiri. Yang ketiga adalah platform inovasi. Ekosistem bisnis ini menekankan pada komunitas yang lebih luas, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Sedangkan ekosistem inovasi menekankan pada ekosistem level output. Dan untuk ekosistem platform, itu akan menekankan pada koordinasi ketergantungan teknologi, yang diumumnya juga keterikatan melalui platform. Yang kedua, ekosistem kewirausahaan. Ini di baris kedua, di kolom yang kedua. Entrepreneur ekosistem. Ekosistem kewirausahaan ini inovasi yang sedikit berbeda, yang memfasilitasi model bisnis dari usaha-usaha baru untuk mendapatkan level output di ekosistem mereka. Ekosistem kewirausahaan dibedakan menjadi beberapa jenis. Ekosistem kewirausahaan dibedakan dari jenis ekosistem inovasi lainnya berdasarkan Central Operating Agent, yaitu usaha baru inovatif dibandingkan dengan campuran usaha kewirausahaan atau perusahaan yang sudah mapan dan entitas organisasi yang berpartisipasi. Jenis inovasi, dominan yang diciptakan adalah secara bersama. Nah, hal ini ekosistem kewirausahaan sebagian besar merupakan fenomena regional. Jadi memang wilayahnya region. Atau agak luas. Hal ini karena penemuan kolektif yang digerakkan oleh eksperimen dan pertukaran pengetahuan terkait difasilitasi oleh kondisi geografis. Nah, karena ekosistem kewirausahaan cenderung menarik sumber daya khusus, misalnya dana, akselator usaha, atau advice, maka untuk memperoleh manfaat ekonomi perlu dari kedekatan spasial atau ruang. Terus yang ketiga adalah ekosistem pengetahuan. Sebagai konsep dualisasi akhir dari ekosistem inovasi, konsep ekosistem pengetahuan menunjukkan pengetahuan berbasis penelitian umum sebagai output tingkat sistem level mereka. Konsep ini digunakan dalam literatur inovasi yang mencerminkan bahwa proses selibang dan inovasi semakin terbuka, menurut Bojers. Nah, ekosistem pengetahuan telah digambarkan terdiri dari universiti, lembaga penelitian publik, organisasi yang terkait, serta perusahaan-perusahaan nirlaba yang ikut berkolaborasi untuk menciptakan pengetahuan baru yang kompetitif. Selanjutnya, pokok pembahasannya adalah terkait dinamika ekosistem inovasi. Ekosistem itu menjadi populer karena memungkinkan terjadinya ko-evolusi, interaksi atau perkembangan. Jadi, dalam organisasi yang lebih fleksibel. Sehingga akan muncul cara-cara yang tidak dapat dilakukan oleh pengaturan aset yang kaku. Sehingga penting juga untuk diperhatikan konsep ekosistem yang dibatasi dari perspektif yang terinspirasi dari proses biologi sebelumnya itu menjadi dalam penelitian organisasi, terutama perspektif ekologi, populasi terhadap populasi organisasi. Ekosistem inovasi adalah fenomena yang organik dan terus berkembang, berdinamis. Terdapat empat aspek dinamis dalam ekosistem inovasi ini, yaitu kemunculan, yang kedua persaingan, yang ketiga perkembangan, keevolusi, yang keempat ketahanan. Yang terkait kemunculan, kemunculan ekosistem dibelakan antara ekosistem inovasi yang terbatas secara spasial atau ruang, atau ekosistem yang tidak terbatas secara spasial. Ekosistem yang terbatas secara spasial itu misalnya ekosistem wirausahaan dan ekosistem penulis atau pengetahuan. Biasanya dibangun berdasarkan apa yang sudah ada sebelumnya. Sementara ekosistem inovasi yang tidak terbatas secara spasial, contoh ekosistem bisnis, ekosistem inovasi, dan ekosistem platform, dapat muncul melalui transformasi yang bertahan. Dengan mempertahankan struktur dan proses yang didominasi pada proses-proses sebelumnya. Yang tahapan kedua, persaingan. Serupa dengan kasus kemunculan ekosistem tadi, perbedaan yang perlu dibuat antara ekosistem inovasi yang terbatas secara spasial dan ekosistem yang tidak terbatas secara spasial. Hal ini dikarenakan ekosistem inovasi yang tidak terbatas secara spasial, tidak terpapar pada kondisi pasar tertentu yang ditentukan oleh pilihan pengguna. Lain halnya dengan ekosistem inovasi yang berbasis spasial, karena ditarget langsung pada pelanggan tertentu. Sedangkan ekosistem yang tidak berikat secara spasial beroperasi dalam konteks pasar, karena output tingkat ekosistem mereka tunduk pada penawaran nilai yang bersaing. Persaingan ekosistem bukanlah permainan zero sum, di mana para pesaing bersaing untuk memperebutkan pasar dengan ukuran tertentu, tapi lebih berfokus kepada bagaimana ekosistem tersebut dapat memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan pelanggan. Yang pada tahapan ketiga adalah keevolusi atau berkembang. Ekosistem inovasi tidaklah statis, karena ekosistem berubah seiring waktu. Dalam bahasa manajemen, ekosistem keevolusi atau berkembang bersama, berkevolusi bersama. Melalui proses di mana perubahan lingkungan dan perubahan, paserta ekosistem saling mempengaruhi satu sama lain, dan mendorong penyesuaian bersama. Yang ketiga adalah ketahuan ketahanan, resilien. Dalam literatur ekosistem inovasi, konsep ketahanan diperkenalkan oleh Lansiti dan Levin, yang menyatakan bahwa ekosistem haruslah tangguh, yaitu mampu menyerap gunjangan eksternal dan mempertahankan potensi inovasi yang produktif. Ketahanan ekosistem secara umum telah dipertimbangkan dalam dua dimensi, yaitu keragaman respon dan tata kelola. Keragaman respon adalah kemampuan ekosistem untuk menghasilkan berbagai macam penawaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sehingga meningkatkan kemampuan ekosistem dalam menyesuaikan diri dalam memenuhi permintaan perubahan. Ketahanan respon diukur oleh tata kelola ekosistem. Dalam hal ini, kemampuan ekosistem untuk menyelesaikan ketegangan mendasar antara kebutuhan dan fleksibilitas dan variasi versus kebutuhan dan coherence. dari papanan sebelum-sebelumnya, jadi bisa disimpulkan bahwa dimensi perkembangan konsep yang sangat cepat, itu membentuk keragaman konsep sehingga terdampak terhadap konsep ekonomi ekosistem inovasi itu sendiri. Setelah mengidentifikasi empat karakteristik ekosistem inovasi, yaitu keragaman komunitas, ekosistem level output, keterikatan antar peserta, serta-tata kelola yang khas, penulis secara umum mendefinisikan untuk ekosistem inovasi adalah sebuah lingkungan atau ekosistem yang mempunyai latar belakang beragam, yang mempunyai saling keterikatan, serta bekerja sama di dalam satu struktur yang selaras untuk memberikan sekumpulan level output ke ekosistem. dimensi tipologi pengorganisasian konsep ekosistem dibagi dua dalam dimensi yang pertama adalah dimensi output, dan dimensi yang kedua adalah dimensi yang menekankan pada penelitian atau research. jadi di dimensi output dengan parameter value proposition, business model innovation, dan knowledge, kalau pada dimensi research, yaitu pada dinamika komunitas, output kreasi bersama, dan manajemen saling keterikatan, pergantungan. Catatannya, untuk mempopulerkan konsep inovasi ini, peran digital, digitalisasi menjadi sangat dominan. Apa saja faktor-faktor yang dimaksud tadi, yaitu kelahiran dari konsep ekosistem inovasi, yaitu dia berkompetisi, yaitu dia berkembang, mengalami perubahan, serta mampu bertahan, itu semuanya diperlukan dukungan sarana digitalisasi. Serta kerangka kerja atau framework yang dikuraikan pada jurnal nantinya diharapkan bisa memberikan wawasan serta membantu menumbuhkan semangat di dalam komunitas untuk berinovasi, mencapai tujuan. Untuk saran selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait definisi konsep inovasi pada area level output yang di bidang model bisnis inovasi dan penulis yang mempunyai dampak pada komunitas dinamik, masyarakat atau masyarakat yang lebih luas, serta yang mempunyai dampak pada manajemen yang terkoneksi atau interdependent manajemen. Jadi ada dua, ada empat, ada empat kolom tadi yang masih kosong sehingga bisa dijadikan apa namanya ruang untuk pengembangan selanjutnya. Ini tuh sedikit sharing dari kelompok kami, kelompok 13, terkait paper ekosistem inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.